Pogas untuk si dampakannya Rivaldi sih, alhamdulillah sih sudah mulai merucut ya mbak ya, dari saksi dan segala macem sudah kami persiapkan semuanya. Kita gak ada takut sama sekali dan kita juga gak ada kaitannya dengan itu. Ditambah lagi, si Rivaldi itu memang tidak mengenal tujuh terpidana tersebut gitu, bagaimana pasal 340-nya itu bisa dikuatkan gitu kan. Tinggal selangkah lagi, Rivaldi Aditya Wardana, salah satu terpidana kasus Vina yang kini kerap disapa ucil, akan mengikuti jejak Saka Tatal dengan mengajukan peninjauan kembali, guna memperjuangkan kebebasan dan membersihkan nama baiknya dari noda sangkaan yang begitu berat. Layaknya Saka, upaya PK itu dijalani Rivaldi lantaran dirinya masih keras menolak terlibat dalam aksi keji yang menyebabkan hilangnya nyawa Eki dan Vina. Kini, berbagai persiapan telah dirancang dengan matang oleh tim kuasa hukumnya. Mulai dari bukti-bukti, hingga kesaksian sederet sahabat yang siap meyakinkan hakim kalau Rivaldi sama sekali tidak berada di tempat kejadian perkara. Lantas, sudah sejauh manakah persiapan tim kuasa hukum Rivaldi? Serta benarkah pula, Rivaldi akan mengajukan permohonan PK dalam hitungan hari ke depan? Pogas untuk si dan PK-nya Rivaldi sih, alhamdulillah sih sudah mulai merucut ya mbak ya, dari saksi dan segala macam sudah kami persiapkan semuanya. Ya, kemungkinan sih dalam waktu dekat ini juga sudah mulai siap untuk diajukan, jangan sampai nanti putusan Saka lebih dulu kita baru ngajuin. Jadi pengennya sih mudah-mudahan bisa berbarengan dan tidak terlalu jauh. Kalau semua orang menanya, kenapa tidak dari dulu? Kenapa tidak dari dulu? Kenapa kita bukan, kita tidak ingin dari dulu ya? Intimidasinya kita selalu kuat ke kita tuh. Setiap sidang kita selalu didatangin banyak, gimana kita mau, apa namanya, ververan, sedangkan jaksa maupun majelis juga, kita sudah selalu men-intimid bahwa 8 terpidana ini adalah bersalah dan melakukan agis. Kita nggak ada takut sama sekali dan kita juga nggak ada kaitannya dengan itu. Kalau bukti itu, alhamdulillahnya sekarang banyaknya bermunculan saksi ya untuk khusus Rivaldi ya, terlepas dari yang beberapa konten yang sekarang muncul lagi ya, apa namanya, saksi-saksi yang katanya melihat kejadian pada malam itu, naik motor yang itu gitu, muncul saksi baru itu, silahkan. Tapi untuk usus Rivaldi, alhamdulillah banyak sekali teman-temannya yang sebenarnya pada tanggal 27 itu bareng sama Rivaldi yang tadinya nggak mau tampil, akhirnya sekarang tampil. Mereka siap memberikan kesaksian demi Rivaldi dan karena saya tahu, kata mereka, bahwa Rivaldi ya Rivaldi dan aliasnya juga ucil, bukan Andika. Seperti itu. Akhirnya pun kami bersyukur, alhamdulillah. Jadi mereka hanya saja mereka itu tidak ingin ditampilkan kembali. Itulah membuat kami akhirnya bikin komitmen dari umat mereka untuk mengunci dalam artian kita tidak akan mau ball up mereka, memberitahu siapa-siapa sih saksinya. Tidak. Kami akan mengunci banget karena untuk identitas mereka juga, buat kehidupan mereka sehari-hari. Mereka nggak mau banyak tampil sana-sini gitu. Untuk khususnya saksi untuk Rivaldi. Satu persen saya, semuanya kita menghormati hukum. Semuanya itu kita betul-betul mendudukkan hukum pada proporsinya. Siapapun yang salah, layak untuk dijatuhkan sanksi. Kalau penyidikannya betul-betul ada jadi masalah, ya betul-betul dievaluasi. Siapa yang melakukan penyidikan? Sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari hal-hal yang sama. Ditambah lagi, si Rivaldi itu memang tidak mengenal tujuh terpidana tersebut gitu. Bagaimana pasal 340-nya itu bisa dikuatkan gitu kan. Dengan adanya, kan itu 340 kan pembunuhan berencana ya. Dimana mereka merencanakannya. Dan bagaimana mereka bisa tahu bahwa pada saat itu Eki kan lewat. Kan gitu. Bisa aja kan Eki lewatnya kali tanjung, lurus langsung ke sumber. Itu kan di 340 berencana. Berarti kan pada saat itu siapa tahu ada, maaf ya, cepu. Yang bilang nih Eki lewat sini. Barulah mereka nyerangkan gitu. Dan alat bukti yang dipakai juga tidak terang. Baloklah, batuk juga nggak ada. Sedangkan dibilang adanya samurai yang rusuk. Samurai itu kan di alat buktinya Rivaldi di kasus yang sajam ini kan dipakai nih. Alat buktinya dibuat kasus Wina kan. Tapi di dalam BAP-nya pakenya samurai. Dari mana orang Rivaldi bawahnya juga cuma mando kecil. Istilahnya kan seperti itu yang disaku kantongnya dia gitu. Nggak ada semua bukti itu dari BAP. Hanya saja pada... Kalau menurut saya polisi buka semuanya saja. Supaya terang-benerang. Sehingga berita kasus yang viral ini, itu akan selesai dengan indah. Itu yang paling penting sebenarnya. Harapan saya saat ini saya berharap majelis MA saat ini nanti kita ngajuin PK itu bisa membaca detil dari awal. Dari BAP putusan banding sampai kasusnya Rivaldi dibaca secara detil. Terus juga biar apa ya. Biar hukum ini terbuka bahwa benar. Karena ketujuh ini adalah bukanlah pelaku termasuk klien kami yang namanya dijadikan berubah menjadi andikah. Karena yang perannya itu tidak pernah ada di situ. Tapi perannya itu diubah namanya menjadi andikah. Saya berharap banget saat ini hukum itu bisa benar-benar tajam ke atas. Benar-benar bisa terbuka. Jangan sampai seperti tahun 2016 atau 2017 yang sebenarnya semua tertutup sangat. Media tidak bisa masuk. Kami pun tim pengacara juga benar-benar diintimidasi. Tidak bisa melakukan apapun gitu. Mudah-mudahan di saat ini semua itu bisa ada titik terangnya. Semua orang bisa bermunculan termasuk kalau memang ini adalah kasus pembunuhan bisa dibuktikan. Bahwa siapalah pelakunya. Tidak dapat dipungkiri pengajuan peninjauan kembali dari Rivaldi memang telah dinantikan sebagian pihak. Mengingat pengakuan mengejutkan beberapa waktu lalu yang menduga jika Rivaldi sejatinya diamankan pihak kepolisian terkait kasus dan waktu yang berbeda dari polemik tewasnya Fina dan Eki. Bukan hanya itu, rencana PK dari Rivaldi pun digadang-gadang akan membuka peran besar Ibturu Diana yang diduga turun langsung dalam menekan Rivaldi untuk mengaku sebagai salah satu dari gerombolan yang merencanakan aksi keji terhadap Fina dan Eki. Lantas mungkinkah pihak kuasa hukumnya menduga kepolisian sengaja mengikut sertakan Rivaldi dalam kasus Fina? Serta bagaimanakah pula penjelasan Cindy Sembiring terkait hal itu? Dan dia mengingat yang tadinya dia bayarkan ditutupin ke kami hanya bilang bahwa saya tidak melakukan tersebut dan saya tidak mengenal Eki dan Fina. Tapi pada saat kami kunjungi sekarang-sekarang dengan ini dia memiliki mental yang sudah makin kuat, Dia bilang bahwa pada tanggal 29 dia ditangkap di Polsek Utara Barat untuk kasus penganiayaan dan pembawa senjata tajam ya. Itu kan dia diproses sampai dua hari tuh di Polsek Utara Barat. Dia bilang itu memang saya akui, saya yang bersalah dan saya melakukan itu. Kan gitu, selesai. Setelah itu, tiba-tiba entah dipukul berapa, tapi Rivaldi menyatakan sih, itu tuh posisinya setelah ditangkapnya ketujuh terpidana lainnya. Nah, disitulah dia dipindahkan dari Polsek Utara Barat ke Polres Kota. Yang membawanya juga Pak Rudiana. Kan gitu, Pak Rudiana yang langsung bilang, ya seingat klien kami ya, kamu sudah melakukan katanya gitu. Sekarang aku aja, teman-teman kamu sudah di dalam. Saya tidak pernah merekayasa apapun yang saya lakukan sebagai orang tua korban melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui. Itulah yang saya laporkan. Setelah saya laporkan tentunya, ya ialah penyidik-penyidik. Persepsi kami sebagai lawyernya ya, sebagai pengacaranya yang mendampingi Rivaldi ini, pada saat ini sekarang kami berpikir, kenapa Rivaldi dibawa oleh Pak Rudiana? Mungkin karena posisinya tujuh terpidana yang ditangkap di depan SMP 11 tersebut, tidak membawa sajam. Tidak adanya sajam, ya kan? Mereka kan tertangkap-tertangkapan gitu kan? Mereka lagi kumpul, langsung ditangkapkan di jam 5 sore tersebut. Untuk Rivaldi kan memang dia ditangkap dan sudah ditahan untuk kasus yang lain ya, untuk kasus pembawaan sajam tersebut kan. Mungkin makanya Rivaldi ini dibawa ke Polores Kota. Tetapi pada saat pembawaan tersebut juga, pengakuan pertama saksi mahkota yaitu Sudirman menyatakan bahwa itu Andika. Nah penyebutan kata Andika itu ya berawal dari Sudirman. Rivaldi itu di BAP itu yang paling akhir, di tanggal 1 September di jam 12 siang. Di dalam tulisan BAP-nya ya, sebagai tersangkap. Nah dia sendiri pun mengaku kepada kami, tim lawyernya itu, dia tidak pernah sedikitpun tersentuh atau mendatangani BAP ya. Untuk para, segala macam itu tidak pernah dia sama sekali. Baik BAP sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Jadi untuk Rivaldi sendiri memang tidak ada. Kan gitu. Hanya saja Rivaldi itu disangkutkan dan dibawa namanya menjadi Andika. Terkuatnya fakta baru soal proses penangkapan Rivaldi yang diduga penuh kejanggalan soal menambah panjang deretan pertanyaan di benak masyarakat luas. Bagaimana tidak, bila hal itu terbukti benar adanya, tentunya tekanan masyarakat terhadap para penyidik yang memeriksa kasus ini 8 tahun lalu akan berkembang semakin kencang. Lantas, seperti apa penjabaran Shindi Sembiring selaku kuasa hukum Rivaldi soal apa yang sebenarnya terjadi hingga Rivaldi harus ditahan pihak kepolisian 8 tahun silam. Posisi Rivaldi kenapa bisa ditahan itu, itu kejadian di tanggal 29 Agustus 2016. Di hari apa berarti ya? Malam Minggu 27-28. Di hari Senin berarti kan? Di hari Senin itu, di tanggal 29, dia jalanlah sama teman perempuannya bawa ke daerah depan gerage. Entah obrolan apa, tanggung-tanggung agak sedikit mungkin sensitif, berantemlah mereka berdua. Setelah itu dia kesal memberantakin warung nasi jamlangnya. Dilemparlah sama dia. Maka di situ perbuatannya tidak menyenangkan. Setelah itu dia pergi kabur, Rivaldi nih. Ditinggalnya ceweknya itu di situ. Lewatlah mobil patroli. Karena posisinya Udbar, depan gerage dengan polsek Udbar itu dekat sekali ya. Dan di situ memang kawasan itu selalu diawasin oleh polisi. Laporlah cewek tersebut kepada pihak polisi. Nah begini-begini-begini, setelah itu karena si cewek itu tahunya rumahnya temannya si Rivaldi, dibawalah si polisi ini sama teman perempuan ini ke rumah temannya Rivaldi. Seperti itu. Makanya dia ditangkapnya juga di rumah temannya. Yang saya salut dalam posisi Rivaldi adalah dia waktu kasus penganiayaan dan sajam ini dia sangat bertanggung jawab. Dalam artian memang iya saya melakukan. Ini kesalahan saya perbuat, saya bertanggung jawab. Hanya saja dia tetap yakin, bukan yakin ya, dia tetap meyakini kami bahwa saya itu tidak terlibat dengan kasus ini, Bu. Bahwa saya itu tidak mengenal kedua korban tersebut dan saya tidak pernah bermain dengan kedua korban tersebut. Jadi untuk disanggungkan ke sini pun tidak bisa. Terus juga kan memang Rivaldi kan dari awal juga kan tidak berteman atau satu kampung dengan tujuh terpidana lainnya kan. Di SMP11 itu lebih ke dominannya, Rivaldi itu punya pertemanannya sendiri. Jadi pada tanggal 27 Agustus 2016, Rivaldi ya berada di tempat yang berbeda dengan mereka gitu. Dan tidak ada itu apa namanya, SMS atau bentuk apapun gitu menyebutkan nama-nama mereka semua. Di sisi lain, bulatnya tekat pihak Rivaldi dalam rencana mengajukan PK memang tak lepas dari aksi-aksi Saka Tatal belum lama ini. Seperti diketahui, pada bulan Juli 2024 kemarin, Saka Tatal dipaksa menyampingkan rasa traumanya terhadap pengadilan dan kembali duduk di depan meja hijau untuk mengajukan PK. Dan tak berhenti sampai di situ saja, Saka Tatal pun berani menghadapi tantangan Ibturudiana dan menghadapi ritual sakral Sumpah Pocong. Tanpa adanya getaran sedikitpun di suaranya, Saka pun menuturkan sebuah sumpah kalau dirinya dan para terpidana lainnya, termasuk Rivaldi, sama sekali tidak terlibat dalam tewasnya Fina dan Eki. Lantas, bagaimanakah tanggapan para tokoh-tokoh hukum di negeri ini terhadap perjuangan PK Saka Tatal? Serta, apa kata Shindi Sembiring soal keteguhan hati Saka Tatal? Di dalam kasus ini itu adanya suatu keliruan. Suatu keliruan dalam artian ini sebenarnya, kalau memang siapa sih, kalau memang ini kecelakaan, kenapa kecelakaan ini tunggalkah? Apa memang ada tabrak lari? Seperti itu. Karena adanya benturan kepala dan segala macam, itu kita harus buktikan. Dengan adanya si Saka ini, sebenarnya Saka membuktikan bahwa saya itu di 8 tahun lalu itu, saya tidak ikut. Dan saya bukan pelakunya, dan saya tidak tahu mengenai kejadian tersebut. Itu mempertegas seperti itu. Karena makin ke sini ini, makin booming yang sudah merucut, yang ada kubu yang merasa benar, bahwa ini adalah memang kapus pembunuhan, dan pelakunya anak-anak ini. Ada lagi kubu sebelah sini, oh berarti ternyata ini adalah kasus kecelakaan. Karena melihat pro dengan si Saka, dengan adanya Saka seperti ini, dia berani, berarti kan memang si Saka, nyatakan nih saya benar. Saka pengen mengajukan BK, karena Saka ini memunjukkan bahwasannya, Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Kekiliran hakim itu nyata dan jelas. Kalau hakimnya tidak terkecoh juga, ya pasti menang. Makanya kan saya diundang juga untuk oleh pengadvokatnya, diminta untuk ahli. Saya bilang, nggak usah banyak-banyak ahlinya, tanpa ahli pun orang benang. Kenapa omkristinya nggak ada? Terkait dengan permohonan PK dari Saka Tata ya, dimana tidak ada nofum. Tidak ada nofum. Nofum itu artinya, adalah bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai, tapi tidak ditemukan. Itu arti nofum. Bukti yang sudah ada, tapi tidak ditemukan sebelum perkara dimulai, sehingga tidak sempat diajukan zaman dulu. Itu arti nofum. Mereka mendalilkan, ada, itulah, foto dari Al-Markuma Pira sama EI, dimana disebutkan, karena tidak ada luka-luka. Artinya, mulus gitu loh. Oleh mereka, mereka menganggap itu adalah, merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan, harusnya, kalau sampai meninggal, keseret jalanan, ketipa, pasti harus hancur kulitnya ini. Tapi kalau ini saya tonjok begini, sebagai sesuai dengan kata pisuk ini, saya tekan ini pakai benda ke dalamnya, ya, itu kan ini tidak luka-luka. Tapi, pisuk ini menyatakan, patah tulang di mana-mana. Patah tulang di beberapa bagian. Apapun, pokok permasalahan hakim juga tidak bodoh, JPU juga tidak bodoh. Dia pasti tahu, bahwa ini kecelakaan lalu lintas, ya, kecelakaan tunggal, atau perbuatan tindak pidana. Kan akan dicek nanti. JPU juga akan ngecek, mana visumnya, hasil visumnya apa, keterangan ahli apa, saksi-saksinya siapa, kalau memang kecelakaan tunggal, bentuknya apa. Di situ kan ada visumnya, kena benda tumpul. Dan ada juga, seperti yang kena bercampur dengan tanah itu, ya, akhirnya aja di bawah. Tapi ada bekas-bekasnya itu. Yang memandikan aja pun mengakui, bahwa ini adalah korban daripada. Nah, tapi namun demikian, hakim sudah memutuskan. Kayaknya kita hormati. Ya, kalau memang jalurnya seperti itu, mari sama-sama kita hormati. Nggak usah banyak terlalu, cuak-cuak di luar, bikin pengadilan jalanan. Ada lagi yang mengatakan, bahwa saya yakin 100% itu, kecelakaan tunggal. Nah, ini yang rusak tuh loh. Kemudian ada lagi bilang, gali kuburannya, kita buktikan lagi, loh, kok jadi, cari panggungnya udah keberlebihan. Ingat suatu ketika, kamu terlalu berlebihan, memberikan komentar. Nanti kamu terjebak dengan komentaramu sendiri. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Game Indep. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari Narasumber Terpercaya. Dan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. sub indo by broth3rmax